Intro Glory Glory Man United Kehilangan 6 poin dari 3 laga tak memuaskan para fans Man United Tetapi Rekten Hak percaya pasukannya bisa berbuat lebih baik Berkat menangan perdana di EPL menghadapi Liverpool minggu lalu Sabtu ini lawan yang susah-susah gampang akan dihadapi Southampton siap menghadang lanjut menangan Marcus Rashford dan kawan-kawan Bermodal penampilan apik di 3 laga awal EPL musim ini Dan 2 kali tentunya menahan imbang United musim lalu United sedikit bersemangat setelah penampilan berani mati saat menghadapi Liverpool Namun itu saja tidak cukup untuk membungkam tuan rumah EPL game week keempat Southampton menghadapi United Sabtu 27 Agustus jam 18.30 live di video Intro Beruntung bagi Manchester United Sabtu ini Kasemiro yang baru saja direkrut sudah bisa ditampilkan untuk membantu para back MU meraih clean speed Perjalanan para pemain Manchester United ke Stadium St. Mary sangat positif Para pemain berlatih dengan penuh semangat dan optimis bisa menaklukkan Southampton Tim dari pantai selatan Inggris sudah mengumpulkan 4 poin hasil 1 kali menang, 1 kali seri dan sekapi kalah musim ini Posisi mereka di atas Manchester United, Liverpool dan Chelsea Di atas kertas seharusnya pasukan Seth Merah bisa menang menghadapi tim tuan rumah Terlebih manajer dari tim tuan rumah yaitu Ralph Hassanathal dipusingkan dengan lini belakangnya yang tidak tangguh musim lalu Ralph Hassanathal telah mengungkapkan bahwa Romain Prout kembali berlatih menyusul masalah pangkal paha Dan akan dipertimbangkan untuk menjadi starter meskipun kemungkinan dia akan menjadi salah satu dari pemain pengganti Valentino Livramento tetap absen untuk waktu yang lama tetapi desain dalam kondisi yang sangat baik Dan tim diharapkan akan serupa dengan yang turun ke lapangan yang menjadi starter menghadapi Leicester City C. Adam kemungkinan akan masuk tim setelah 2 golnya menghadapi The Fox Sementara pemain seperti Romeo Lavia, Moussa Jenepo, Jojo Aribo dan Mohamed Salisu Akan kembali menjadi starter setelah mereka absen di pertandingan Piala Karabau Menghadapi Cambridge pada selasa malam Hassanathal kemungkinan akan menurunkan formasi 4-2-3-1 Dimana Bazzuno di bawah Mister Gawang Walker Peters, Bella Kocap, Salisu dan Jenepo di belakang White Rose dan Lavia di tengah Sementara Aribo, Leonisi dan Armstrong akan menjadi pendukung bagi striker utama Mara di depan Pertahanan Manchester United tampil bagus melawan Liverpool dan untuk pertandingan menghadapi Southampton Ten Hag harus menjaga 4-backnya dengan formasi yang sama saat mereka menunjukkan bahwa United juga bisa meraih clean sheet David Deha menunjukkan peningkatan menghadapi Liverpool Dan meskipun tidak memiliki clean sheet untuk periode 3 kali pertandingan awal Ia akan kembali mencoba untuk meraih clean sheetnya yang pertama di pertandingan ini Diogo Dalot juga memainkan permainan yang bagus menghadapi Liverpool Dan harus mempertahankan tempatnya Sementara sebagai cadangan, Aaron Wan Bisaka akan kembali menjadi opsi rotasi Namun untuk sementara, Dalot lebih layak untuk sebagai starter Sementara di kiri, Tyler Rao, Malaysia memainkan pertandingan terbaiknya untuk United Dan tentunya akan membuat Luke Shaw kembali ke bangku cadangan Setidaknya dalam pertandingan ini Rafa Varan dipanggil kembali di pertandingan Mada Liverpool Dan membuat Harry Maguire kembali ke bangku cadangan Sebuah keputusan yang bagus Karena duet Martinez dan Varane benar-benar tampil beringas Untuk membuat Liverpool gagal mengatasi kekalahan mereka Duet Varane dan Martinez bisa menjadi kemitraan yang baik Tetapi sepertinya Harry Maguire akan menggantikan Varane Untuk membuat kemitraan yang alternatif bagi pertahanan Manchester United Lini tengah sudah mendapat perhatian lebih musim panas ini Dimana Kasemiro dan Christian Eriksen akan menjadi pusat permainan United Dengan keduanya akan diduetkan pertama kalinya di pertandingan ini Eriksen telah bermain bagus di musim ini Dan melakukan banyak gerakan tanpa bola di lapangan United masih dalam proses saat ini untuk menemukan formasi terbaik Dan bisa jadi Eriksen adalah gelandang berkelas yang akan menjadi starter Dengan Fred bisa menjadi cadangannya Beruntungnya bagi United bahwa 5 pergantian pemain tersedia dalam musim ini di IPL Sehingga bisa membuat para pemain ini tidak kelelahan Bisa digantikan oleh para pemain cadangan Dan dengan slot pergantian pemain sebanyak 5 pemain Itu artinya Cristiano Ronaldo bisa ditampil Jadi starter pada pertandingan ini Setelah dia diparkir saat menghadapi Liverpool Dan akan memaksa Anthony Martial kembali ke bangku cadangan Untuk ditampil Menggantikan salah satu pemain di lini depan Sementara Marcus Rashford dan Jadon Kancho yang mencetak 2 gol Menghadapi Liverpool akan kembali menjadi starter Untuk sekali lagi membantu Ronaldo atau Martial Menemukan bentuk permainan terbaik bagi lini serang Manchester United Dan hak kemungkinan akan menurunkan kembali formasi andalannya 4-3-3 dimana Dehya akan kembali di bawah Mr. Gawang Tenggara Dalot, Maguire, Martinez dan Malaysia akan ada di belakang Dengan Fatimiro, Ericsson dan Fernandes di tengah Untuk menyokong Kancho, Ronaldo dan Tratton Pertandingan ini akan dipimpin oleh ofisial pertandingan Masih Andy Medley Sementara asistennya Konstantin Hadzidakis dan Eddie Smart Sementara port ofisialnya adalah Anthony Tyler Dengan wasifar Peter Banks dan asistennya Derek Eaton Dari bursa transfer, 7 hari menjelang penutupan bursa transfer di awal September United resmi melepas back Eric Bailey ke Olympique Marseille Dengan status pinjaman selama satu musim Sementara Aaron Wan Bisaka nampaknya dipertahankan Karena Crystal Palace tidak mau menebus AWB Dengan bandrol yang diinginkan oleh MU Brandon Williams juga akan tetap dipertahankan Dengan alasan sulit mencari penggantinya di sisa waktu jendela transfer Dan akan menjadi pelapis bagi para back sayap di kedua sisi Sementara itu setelah United menyerah mendatangkan back kanan Opsi kipercadangan tetap dikejar Dimana nama Martin Dubravka menjadi nama terbaru yang dikejar Di percadangan Newcastle ini ditawarkan pinjaman setahun dengan opsi pembelian permanen Dubravka dilirik setelah target sebelumnya Kevin Trout dari Frankfurt Menolak tawaran United dan ingin menjadi pegabat klub pensiun di klubnya yang sekarang Di opsi linis serang United terus dikaitkan dengan Anthony dan Cody Garpo Kedua penyerang sayap itu akan memberikan peningkatan dalam sisi penyerangan United menurut Eric Ten Hag MU masih akan memberikan penawaran terakhir yang dikatakan sulit ditolak ayak Tetapi kubu Amsterdam bertekad mempertahankan sang penyerang Anthony sendiri sudah ngebet pindah dan menolak berlatih di timnya sekarang Terbaru United menawar Anthony 80,2 juta transfer link atau sekitar 95 juta euros Dan Ayak belum menanggapinya Sementara untuk kodibat, Garpo disebut sebagai cadangan jika MU gagal menggaet Anthony Garpo sendiri sudah menyetujui secara pribadi tawaran MU Dan siap pindah jika MU akhirnya memberi penawaran resmi Kepihak DSV Eindhoven Sampai hari ini MU masih belum memberikan penawaran kepada tim asuhan road fund Nesterol Kita nantikan saja apa yang akan terjadi di panjang tujuh hari Kisah bursa transfer muslim ini Terima kasih telah menonton! Jangan lupa tego chili luking!